Taf Khusus Menkomen Foro Saritanikan Widya Stuti menyebut Indonesia menempati peringkat pertama dari 10 negara tertinggi pengguna e-commerce. Hal ini disebutnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan daring. Anggota Komisi 1 DPR RI, Rahel Mariam, juga mengatakan banyak manfaat yang dipetik dari penjualan daring yang tidak terbatas jarak dan waktu. Sebanyak 73,7 persen masyarakat Indonesia telah memiliki akses internet dan 61 persen lebih merupakan pengguna aktif media sosial. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widya Stuti dalam diskusi publik yang digelar secara daring pada Sabtu 13 November. Niken menyampaikan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang produktif. Di tengah pandemi COVID-19 dan digitalisasi yang bergerak semakin cepat, pemerintah senangtiasa berupaya melakukan pembenahan infrastruktur telekomunikasi yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 2030, kini dipercepat dengan target selesai pada 2023. Terkait pemulihan ekonomi, Niken mengatakan bahwa pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan digitalisasi. Saat ini Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara tertinggi pengguna e-commerce 2021. Menurut Niken, ini adalah peluang bagi UMKM untuk mengambil peran dalam pasar digital. Ini adalah peluang yang luar biasa. Jangan sampai e-commerce ini hanya, kita hanya menjadi pasar bagi produk-produk luar. Itulah kenapa pemerintah betul-betul mendorong UMKM itu harus masuk ke e-commerce. Jadi kita harus menjadi tuan rumah bagi produk kita. Dalam diskusi yang sama, anggota Komisi 1 DPR RI, Rachel Mariam, mengajak pelaku UMKM untuk menjual produk secara daring yang dinilainya memiliki banyak keunggulan, termasuk jangkauan konsumen yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kita bisa menjangkau lebih banyak orang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Artinya tidak terbatas oleh jarak dan waktu, kita tidak hanya terpatok menawarkan barang dagangan kita pada orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal atau tempat berjualan kita saja. Tapi kita bisa menawarkan ke seluruh Indonesia atau bahkan bisa menawarkan ke seluruh dunia secara global. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk melakukan transformasi digital. Seperti gerakan UMKM Go Online yang merupakan salah satu program KEMKOM Info untuk mendorong pelaku UMKM bertransformasi dari berjualan luring menjadi daring. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.